Bocoran Deni Indrayana yang katanya MK akan mengabulkan proporsional tertutup sebagai sistem pemilu legislatif 2024 tidak terbukti adanya. Apakah itu hanyalah siasat politik untuk menggiring opini? Pertanggal 28 Mei, Deni Indrayana yang merupakan kader Partai Demokrat dan sekaligus mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sempat menghebohkan ruang publik yang mengaktifkan opini liar dan tentunya juga kekhawatiran dari para bakal caleg. Bagaimana tidak, pasalnya Deni memberikan bocoran secara terbuka melalui media sosial pribadinya mengenai tentang gugatan sistem pemilu ke Mahkamah Konstitusi yang notabene akan dikabulkan. Dalam bocoran itu yang dianggap sebagai informasi A1, dia mengatakan bahwa MK akan mengabungkan gugatan tersebut. Dengan kata lain, MK akan putuskan sistem pemilu legislatif kembali ke proporsional tertutup. Namun, ternyata faktanya apa yang disampaikan oleh Deni Indrayana tidaklah benar bahwa MK akan mengabungkan gugatan itu. Pasalnya, sebagaimana info resmi yang telah beredar di beberapa pemberitaan pertanggal 15 Juni, di mana MK memutuskan tetap proporsional terbuka. Tentu saja, banyak yang terjebak dalam persoalan itu, baik secara positif maupun negatif. Yang boleh jadi, mungkin sengaja dideside oleh Deni Indrayana untuk menggiring sebuah opini. Lebih lanjut, terkait informasi yang disampaikan oleh Deni mendapat sentilan dari sekjen PDIP, Hasto Cristianto, sebagaimana dikutip dari CNN Indonesia. Hasto mengatakan bahwa yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan atas pernyataan-pernyataannya yang tidak disertai dengan bukti. Jika kita pikirkan secara jernih dengan berpijak pada prinsip nilai, memang seharusnya begitu. Sebab, jika tidak dipertanggungjawabkan, maka ini dapat menjadi contoh bagi generasi selanjutnya. Gampang berkata, bahkan menuduh sekaligus, namun tidak berani untuk mempertanggungjawabkan. Dan jika itu terjadi, maka konsekuensi lanjutannya akan semakin memperburuk dunia demokrasi kita.